Halo teman-teman, kali ini aku akan unboxing sesuatu yang cukup menarik buatku. Mungkin buat kalian ya ada yang biasa aja, ada yang ngerasa apa sih ini. Tapi apa yang kita mau buka? Apa yang kita mau unboxing kali ini? Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku akan mengunboxing sesuatu yang buatku cukup menarik. Mungkin umum ya buat kalian. Jadi aku hari ini akan mengunboxing sepatu. Jadi ceritanya gini, aku habis beli sepatu sekitar seminggu yang lalu di online shop dan ternyata harganya cukup murah. Mungkin kalian ada yang beranggapan bahwa sepatu itu adalah bahan koleksi, adalah biaya hidup, penunjang penampilan itu pasti. Dan kalau buatku, sepatu itu adalah fungsinya. Oke, langsung aja kita lihat, kita mau buka. Ini dia sepatu yang aku beli beberapa hari yang lalu. Mungkin udah seminggu lebih kayaknya. Ini sepatu dikirim dari Serang, Banten. Ini adalah sepatu yang aku beli dengan harga Rp. 96.000. Jadi langsung dari toko-nya dia cuma kasih plastik aja. Kasih... apa sih ini? Lakban gitu, slot tip gitu ya. Dikirim dengan kurir... Oke, kita lihat. Ini adalah sepatunya. Kita membuka ya. Isinya seperti apa. Kalau dilihat sih, ini cukup kokoh. Kita buka aja langsung ya. Aduh, pelan-pelan. Buka pelan-pelan, jangan sampai sobek. Sobek. Kemasannya ini loh. Kita buka, kita buka, kita buka. Untuk pertama kali kita lihat di sini... Sorry. Pertama kali di sini adalah kemasannya... Nggak polos-polos amat, ada garis-garisnya empat. Jadi Rp. 496.000 ini... Segera sederhana kemasannya. Sangat sederhana, nggak banyak macem-macem. Nggak banyak tulisan. Ini boratasnya kita buka lagi, kita lihat. Oh, ini ada nih. Baru kelihatan. Ada logonya. Oh, disitu logonya di samping. Ntar. Nah. Nah, ini dia kayak gini nih. Ini mereknya Runner. Dengan kemasan seperti ini. Kemasannya sebenarnya cukup kokoh. Tapi nggak sekokoh kayak merek-merek yang itu loh. Merek-merek mahal, merek-merek terkenal, merek-merek yang mudah exist bertahun-tahun. Jujur, aku baru tahu merek ini waktu beli sepatunya. Jadi sebelumnya nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar mereknya. Karena mungkin mendengarnya cuma kayak pelari. Apakah sepatu ini buat lari? Aku juga nggak tahu sih. Oke, sebenarnya tujuan aku beli sepatu ini tuh ya untuk dipakai sehari-hari untuk fungsinya. Bukan untuk koleksi atau buat mejing. Kalau bener-mejing pasti dipakai buat biar kelihatan oke lah. Tapi bukan gara-gara mengikuti tren atau gimana. Tapi karena aku mencari sepatu yang siapa tahu murah berkualitas. Jadi ini sepatunya yang aku beli ini punya namanya Ranur 801 LC. Tapi nggak tahu ya ini maksudnya LC itu gimana, nggak ada keterangannya. Keterangan yang aku tahu dari lapak di mana aku membelinya ini, bahwa ini adalah merek-merek lama, merek kayaknya aku nggak pernah dengar sih. Belum baru-baru dengar ini kemarin. Cuma katanya ini adalah merek lokal yang berkualitas. Berkualitas dalam arti katanya soalnya dipres atau dibuat secara presisi. Makanya harganya murah, seperti itu. Terus kita mau buka lagi, kita mau lihat isinya seperti apa. Yuk. Oke, jadi di sini kemasan yang sangat sederhana. Terus ada kertas. Kertas minyak gitu ya, biasanya dikemasan sepatu-sepatu gitu ya. Terus kita lihat, ini. Menyimpan sepatunya seperti ini. Kita keluarin aja ya. Ini sepatunya. Oke. Tentu pacarnya. Ini adalah sepatu runner dengan tipe 801 LC, warna black and white. Oh iya, dengan catatan ini sepatunya low ya, yang tipe low. Sebenarnya ada yang tipe high gitu. Cuma kalau kayak sepatu high gitu, kalau aku yang pakai, rasanya kok agak sulit. Karena agak sulit ya. Agak repot. Karena biasanya kalau pergi kemana, main, buka sepatu, masang sepatu lagi. Kalau pakai yang high, cukup kesulitan waktu memasangnya gitu. Oke, di sini kita mau lihat lagi ada apa di sepatu runner ini. Apa isinya, seperti apa. Jadi, sepatunya ini kita lihat di sini ada tag harganya sebesar Rp. 115.900 dan aku beli cuma Rp. 96.000. Apakah mereka untung? Kayaknya tetap untung sih. Oke, kita lanjut lagi di sini. Dalamnya tadi seperti kita lihat ada kerdus. Dalamnya ada tali sepatu. Ada sepatunya. Nah, jadi sepatunya itu kayak modem-modem sekarang gitu ya. Ada pakai garis putih di sebelahnya gitu. Ini kebetulan yang low dan ada garis seperti ini. Mungkin kenyataan kita sama merek fans. Fans, fans itu terserah deh. Itu sama merek lokal itu kompas gitu ya. Merek kompas itu kayaknya lagi rame sekarang. Harganya kalau yang fans itu bisa di atas Rp. 500.000, Rp. 700.000, dan sekian-sekian-sekian. Ke atas. Dan kalau sekarang kompas itu juga udah menyentuh hangka di atas Rp. 500.000, Rp. 400.000 gitu. Itu pakai perut lokal dan mereka punya kualitas yang bagus sih. Mereka memperangkunya juga. Oke, di sini kita lihat ada secara detail. Di sini ada kayak apa ya. Lubang-lubangnya meyakinkan banget loh. Lubang-lubang tadi sepatunya meyakinkan banget loh. Kualitasnya bagus kok. Dalamnya juga. Oke. Ada tulisan runner di sini. Runner di dalam juga. Ada satu hal yang menyatakan aku sama sepatu fans yaitu sole-nya. Ini kalau teman gue yang tahu tentang fans itu kayak sepatu fans itu yang asing. Bukan salah satunya adalah ini. Seol dalamnya bisa dicopot. Kalau fans itu yang asing bisa dicopot sih. Ini juga bisa. Jadi kayak dalamnya tuh kayak apa ya. Kayak bahan karpet gitu loh. Kayak karpet. Peng... apa ya. Karpet-karpet. Meng... Ngedapkan suara itu loh. Apa sih? Terah. Jadi bisa copot kayak gitu. Terus sole-nya... Karpet-karpet yang kayaknya ya keset sih. Gak licin. Mereka kotor. Kotor lem-lemen doang sih. Katanya sih dipress. Ini tuh dengannya runner. Runner dan angkanya. Jadi cuman tuh aja sih keterangannya. Kayak kalau sepatu mahal. Sepatu mahal lagi. Kayak sepatu yang branded-branded gilis. Biasanya ada ukuran di sini tapi gak ada sih. Tuh. Ini agak ada perbedaan yang sedikit terlihat. Itu adalah kayaknya meneguh-meneguh ke atas. Kalau kalian kayak beli sepatu... Star Pair OX gitu. Itu gak terlalu ke atas. Terus tapi kayak gininya lengkungan di... Ujungnya itu beda sih. Kalau kamu dikonfers paling cuman lurus dua. Kalau ini agak melengkung gitu. Mungkin kayak tipe berapa fans seri apa gitu. Lupa kayaknya. Pas senangnya itu. Tapi secara jahitan kayaknya ya... Bagus kok. Rapi banget. Sama lem-lem juga. Dikit-dikit doang. Yang lurus tuh kayak... Ya gak apa-apa sih. Secara fungsi kayaknya oke. Terus apakah lentur? Lentur? Ini masih baru sih kemaranya. Kita gak tahu kalau berapa lama kita pakai. Sebulan, setahun, dua tahun. Apakah akan awis sampai bertahun-tahun. Kita gak tahu. Menurut pengalaman ku sebelumnya tuh kayak pakai sepatu... Converse yang high. Aku punya sepatu Converse yang high. Itu bisa dipakai sampai umur delapan tahun. Delapan tahun itu baru terasa... Compor belakangnya. Rusak kapanya lah gitu. Aku pernah punya sepatu yang... Harganya di bawah 96 ribu. Bahkan gue 80 ribuan. Itu sepatu merek warir. Kalau kalian tahu. Itu... Sepatu yang... Gimana ya? Itu gak tahu asli apa enggak. Aku juga gak ngerti. Terus dipakai. Dipakai. Terus jarang aku pakai karena high. Tiba-tiba agak lama gak dipakai. Sekali dibawa. Eh, ternyata di bawah-gian bawah soalnya tuh pecah. Kebelah gini bawahnya. Kita gak tahu apakah ini sepatunya akan seperti itu atau enggak. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi aku bakal pakai sepatu ini. Aku bakal review lagi setelah beberapa lama aku pakai. Apakah nyaman ataukah gak nyaman. Atau ada sesuatu yang mengganjal. Apakah akan ada yang rusak. Ini cuma mau sharing ke teman-teman aja bahwa. Kalian bisa dapetin sepatu yang oke. Tampilannya. Setelah tampilannya. Kalau terus aku gak tahu. Dengan harga yang agak gak masuk akal sih menurutku saat. Untuk saat ini tuh harganya cukup gak masuk akal. Untuk bina produk seperti ini. Tapi ya kita lihat aja. Ini bukan. Contohnya ini bukan barang KW ya. Ini merek sendiri. Bukan barang KW. Bukan barang tiruan. Mungkin modelnya ya agak mengikuti trend yang sekarang ini. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah layak? Apakah enggak? Atau kalian mungkin pernah coba? Atau kalian pernah punya? Mungkin itu aja yang ingin cakap bagi kalian. Sedikit pengalaman. Sedikit sesuatu yang bisa gue bagi. Semoga informasi bermanfaat. Gitu aja. Bye.